Sultan itu, misalnya dia seperti bermunaya atau dia patuhakan sesuatu itu, akan jadi, akan jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang yakis baca. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat masudara dorang yang belum subscribe, agar kita bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Kera hitam yang memiliki nama latin Macaca Nigra ini telah menjadi salah satu ikon Pulau Bacan. Belasan tahun lalu, hewan ini masih dapat ditemui dalam jumlah ratusan di pusat kota Labuha, Halmahera Selatan. Seiring maraknya pembangunan, ikon daerah ini kian menyusut jumlahnya. Oleh sebab itu, pemerintah pun membuat ultimatum dengan merancang perda untuk melindungi jenis satwa andalan Bacan ini. Penduduk setempat menyebut kera hitam ini dengan nama yakis Bacan. Menurut cerita-cerita yang beredar, dikisahkan bahwa yakis Bacan tadinya adalah manusia. Namun, karena membangkang terhadap tita Sultan Bacan, maka mereka dikutuk menjadi monyet. Menurut Om Pujuru Tulisra Kesultanan Bacan, Ibnu Tufail Iskandar Alam, kalau hanya cerita rakyat, ya boleh-boleh saja. Tetapi secara logika, tidak masuk akal. Akan tetapi tidak dipungkiri bahwa ada sultan-sultan yang memiliki karumah tinggi. Sehingga apa yang difatwakan bisa saja terjadi. Artinya kalau legenda bolehlah. Kalau legenda cerita begitu, ya barangkali saja. Tapi kalau kita berpikir secara logis, tidak demikian. Tapi prinsip-prinsip, misalnya kalau sultan itu, misalnya dia seperti bermunayat atau dia patwakan sesuatu itu, itu berarti bisa saja terjadi. Karena orang ini kan termasuk wali-wali ya. Bicara itu akan jadi, akan jadi. Boleh percaya, boleh tidak. Semuanya kembali pada keyakinan masing-masing. Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang Yakis Bacan. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.